Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan sekalian yang saya hormati pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi perekam layar yang simple yang ternyata sudah ada di laptop kita, yakni kita bisa merekam layar dengan aplikasi VLC media player sebenarnya untuk aplikasi merekam layar itu banyak ya, tapi yang pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang merekam dengan VLC media player oke langkah pertama kita buka dulu VLC media player nya sebentar terus kita pilih media setelah kita pilih media kita pilih open capture device ini ya nah ini kita pilih direct show ini diganti desktop dan yang ini 1,00 ini kita rubah menjadi 25 agar kualitas gambar yang dihasilkan yang dihasilkan itu lebih bagus nah di play nya ini kita pilih convert ALT plus O setelah itu akan muncul seperti ini kita pilih browse nah ini saya coba kita simpan file nanti di e-experimen ya ini saya kasih judul rekam layar VLC ya kita save nah kalau kita klik start berarti nanti akan mulai merekam ya kita klik start nah ini coba kita lihat ya nah disini saya coba coba membuka beberapa file yang ada di laptop saya ya misalnya saya membuka video ini ya sebentar video ini saya buka open with VLC ya nah ini saya coba membuka video kita lihat nanti apakah cara kita untuk merekam nanti berhasil atau tidak jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi perekam layar jadi teman-teman bisa mengoperasikannya bisa belajar untuk menguasai berbagai macam aplikasi tapi yang ini menurut saya lebih simple ya lebih simple dan lebih mudah untuk dipelajari oke mungkin cukup ya ini saya tutup terus saya buka lagi tadi terus kita klik ya stop playback nah nah coba kita lihat file nya tadi saya tadi nyimpan di e terus eksperimen nah rekam layar VLC coba ini saya nyalakan ya nah ini ya bisa dilihat ya ini nah tadi saya buka video di youtube ya terus membuka video judulnya MBCN ULENGKONG tapi di rekam layar VLC ini ternyata untuk kursornya tidak terkam tapi ya tidak masalah ini bisa dibuat salah satu referensi untuk membuat tutorial pembelajaran bagi rekan-rekan sekalian mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian jangan lupa like dan subscribe video ini ya karena like dan subscribe itu gratis sekali lagi gratis kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya